1 Juni, di Indonesia diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Tapi kalau kita mau flashback, dari 71 tahun silam pada saat pidato oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI, sampai hari ini, 1 Juni, hari kelahiran Pancasila belum diresmikan. Dan baru saja diresmikan oleh keputusan Presiden Joko Widodo. Kira-kira masyarakat tahu atau tidak tentang 1 Juni, yaitu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Sore mbak, mau tanya dong, ada yang tahu enggak 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Hari kelahiran Pancasila, bantu aku dong sebutin sila satu sama sila kedua. Ketuanan yang maesah. Ih keren, pinter. Dengan bahasnya apa? Nuni, sama mbak? Barisa, silahkan dilengkapi lagi ya. Terima kasih. Mbak, boleh minta tolong sebentar enggak? Kalau 1 Oktober, kesaktiannya satunya, 1 Juni-nya? Keren. Bisa enggak sila satu aja? Sila pertama. Silahkan, terima kasih ya. Gue mau nantang lo nih, mau nantang ya. Nantang untuk menyebutkan Pancasila. Apalah kira-kira? Pancasila, 1. Ketuanan yang maesah. Ketuanan yang maesah. 2. Kemanusiaan yang adil dan benar-benar. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kutat penjaksanaan dalam perusahaan dan perusahaan. 5. Keadilan dan perusahaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren. Terima kasih ya, Mas. Oke. 1 Juni. 1 Juni lahirnya Pancasila. Istilah lahirnya Pancasila. Karena belum diresmikan, Pak, ya? Kenapa? Karena belum diresmikan sama Presiden, kan, ya? Sampai mau ngeresmiin. Besok katanya mau diresmiin apa, Jokowi? Nah, itu kan tahun dulu lahirnya. Iya, 7... Jadi bedakan ya. Pancasila tuh lahirnya malah enggak ada. Itu peninggalan dari zaman dulu, kalah kan. Soekarno. Kearifan lokal. Betul. Akhirnya dibikin lah, diagam Jakarta-Santar, macem-macem-macem. Deal, 1 Juni. Ya, perkara nanti pemerintah mengabahin ya, mau nge-bibahin. Mau nge-bibahin sebagai hari lahirnya? Kalau namanya lahirnya itu kan, itu kan ajaran. Ajaran itu ya, dari nenek moyang. Sudah ada dari dulu, berarti, Pak, ya? Iya, kira-kira begitu. Mbak, aku tanya dong. Iya. 1 Juni diperingati sebagai hari apa, ya? Hari Pancasila. Keren. Terima kasih, ya. Terima kasih, Mas. Enggak libur? Iya, enggak. Sila, 1 sampai sila, 5. Ya, abu. Aku bantu, aku bantu, aku bantu. Oke, siap, 1. Pancasila. Barang-barang nih, barang-barang. Barang-barang, boleh, boleh. Barang-barang, ya? Pancasila, 1. Ketuhanan yang maesa, 2. Manusiaan yang adilan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, perwakilan, 5. Ada sosial. Iya, 5. Lur Rakyat Indonesia. Iya, benar. Terima kasih, ya. 1 Juni. Setelah tadi kita tanya-tanya sama masyarakat Jakarta, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Terlepas dari itu, 1 Juni akankah dijadikan sebagai hari libur nasional? Kalaupun akan dijadikan sebagai hari libur nasional, itu akan berlaku mulai tahun depan. Big Sun Saragi untuk IndiK FM dan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih.